Tim Musang menangkap dua orang pelaku pencabulan anak di bawah umur. Bejatnya Broensis, kedua pelaku ini merupakan ayah tiri dan juga paman dari si korban. Dan ternyata si korban sudah dicabuli sejak kelas 5 SD. Demi menutupi aksi bejat mereka, si pelaku ini mengancam akan menghabisi nyawa korban jika ia menceritakan aksi bejat para pelaku. Bro, lu gak pake hati kali ini. Lu tuh jadi keluarganya si korban. Harusnya lu bisa menjaga dia sebagai keluarga lu. Ini dia, Liputan. Mendapat laporan dari ibu korban terkait pencabulan yang terjadi terhadap anaknya, Tim Musang Jatanras Polres Kayong Utara, dipimpin Kandit Jatanras Edda Dede Agus Rahman, langsung mengumpulkan anggota untuk mengejar pelaku yang sudah jelas identitasnya. Pelaku diketahui ayah tiri korban. Bahkan bukan cuma ayah tirinya, pelaku juga dicabuli oleh pamannya sendiri. Berhubungan dengan laporan dari masyarakat yang diterima Uni PPA Satres Kimpors Kayong Utara dengan tindak pidana pencabulan, kita melakukan penyelidikan dan informasi dari anggota di lapangan bahwa terduga pelaku ini masih berkerian di Kecamatan Pulau Maya Karimata, yaitu Tenggisatai. Nanti kita berdasarkan informasi yang kuat di lapangan, kita akan memutih tersangka dan langsung melakukan penindakan di lapangan. Jika bisa dipahami, rakan-rakan? Ya, bisa. Oke, selanjutnya kita langsung buka penyelidikan kapi. Hasil pengarahan tim dibagi menjadi tiga. Tak mau buang waktu, tim langsung bergerak memburu kedua pelaku. Berdasarkan informasi, pelaku diketahui sedang berada di Desa Tanjung Satai, Kecamatan Pulau Maya. Halo. Namun, saat dalam perjalanan, Kanitja Tanras Aibdaderi Agus Rahman mendapat laporan dari tim motor. Jika keberadaan salah satu pelaku sudah ditemukan yang sedang dibuntuti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak bisa menunjukkan? Biasanya di mana? Bisa. Di mana itu, Pak? Di warung. Di warung? Nah, warung kopi. Oh. Bapak, Bapak Bati sudah kenal dengan ***. Sudah? Oke. Tidak membuang waktu, polisi langsung membawa pelaku pertama guna pengembangan untuk mengejar pelaku kedua ke kawasan Tanjung Satai. Bapak Bati. Bapak Bati. Siapanya? Siapa bapak? Bapak? Itu bisa nih? Ipar, Ipar... Ipar... ...Ipar... 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 Telah berhasil mengamankan kedua pelaku... ...tip membawa para pelaku ke Mapores Kayong Utara... ...untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang mana Ipar... ...melaporkan tentang dugaan terjadinya... ...persetubuhan terhadap anak kandungnya... ...yang berinisial DF. Di laporan tersebut, Ipar... ...Ipar... ...Ipar... ...awal mulanya karena banyaknya korban pencabulan terhadap anak-anak... ...Ipar... 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 ...apakah anaknya tersebut menjadi salah satu korban. Kami langsung melakukan... ...pemeriksaan ataupun visum... ...terhadap anak ke rumah sakit... ...Sukadana. Dari hasil visum tersebut... ...Dokter Forensi menyatakan bahwa terdapat... ...duka robek ataupun... ...telah terjadinya kekerasan terhadap... ...kemaluan anak tersebut. Dari hasil pemeriksaan... ...yang kami lakukan secara maraton... ...terhadap orang tua... ...pelakor... ...dan korban... ...dari saudari DF tersebut... ...didapati keterangan bahwa... ...yang melakukan pencabulan tersebut adalah... ...ayah tirinya... ...dan pamannya. Dari hasil pemeriksaan tersebut... ...didapati bahwa... ...kejadian tersebut sudah berulang kali... ...dan mulai terjadi pada tahun 2019... ...pada saat anak tersebut... ...masih duduk di kelas 5 SD. Awal mulanya... ...yang melakukan perbuatan pertama kali adalah... ...paman korban... ...di mana pada saat itu... ...pelaku pamannya tersebut... ...memujuk si korban... ...untuk melakukan persetubuhan. Nah pada saat itu... ...setelah selesai melakukan persetubuhan... ...mengancam anak tersebut... ...apabila... ...bercerita ataupun menyampaikan kepada... ...orang lain... ...maka anak tersebut akan dibunuh. Setelah itu... ...kejadian tersebut berulang... ...karena anak ini merasa takut... ...terhadap pamannya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya... ...ketua pelaku kini langsung dijebloskan... ...ke ruang tahanan. Dan atas perbuatannya para pelaku... ...dicirat pasal 81 ayat 1 Junto pasal 78... ...undang-undang 17 tahun 2016... ...tentang perlindungan anak... ...dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.